Intro Menjelang datangnya hari raya Idul Fitri, keluarga alumni Universitas Gajah Mada, Kagama Cabang Kota Surakarta membagikan seribu potong sarung bagi masyarakat kurang mampu. Pembagian berlangsung di sebelah barat Bundaran Geladak, Kota Surakarta pada hari Selasa Pagi. Keluarga alumni Universitas Gajah Mada, Kagama Cabang, Surakarta menggelar kegiatan sosial pembagian sarung untuk masyarakat kurang mampu. Pembagian sarung berlangsung pada hari Selasa, pukul setengah sembilan hingga sepuluh pagi di sebelah barat Bundaran Geladak, Kota Surakarta. Tahun ini jumlah sarung yang dibagikan jauh lebih banyak dari sebelumnya, yaitu seribu potong. Sasaran dari kegiatan ini ialah masyarakat kurang mampu, serta para tukang becak yang ada di sekitar lokasi. Sebelum menerima pembagian sarung, warga diwajibkan mengantri sambil membawa kupon agar pembagian bisa berjalan dengan tertib dan rapi. Alhamdulillah senang, jadi bisa untuk sholatit, jadi bisa mengutangi biaya. Harapannya nanti pada hari lebih banyak atau gimana Pak? Harapannya lebih banyak ya? Kedepan nanti lebih banyak? Mudah-mudahan nanti untuk tahun yang akan datang lebih banyak lagi, jadi jangan hanya seribu, kalau bisa seribu-sibu, seribu-sibu. Wakil wali kota Surakarta, yang sekaligus anggota keluarga alumni Universitas Gajah Mada, Dr. Haji Ahmad Purnomo Apotekar berharap kegiatan pembagian sarung ini dapat memeriahkan suasana lebaran, khususnya di kalangan masyarakat kota Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Sebtian Eko Wahyudi melaporkan. Terima kasih telah menonton!